Jelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif pada 17 April 2019 mendatang. Partai Golongan Karya atau Golkar melaksanakan pembekalan calon legislatif di Aula Yorgensai, Kamis 17 Januari 2019. Dalam pembekalan caleg, ini mendatangkan narasumber ketua harian Partai Golkar Provinsi Papua. Tujuan pembekalan ini ialah Golkar mempunyai satu target kemenangan pada 17 April nanti. Khusus untuk DPRD, DPRP, dan DPR RI dengan target DPRD 8 kursi, DPRP 2 kursi, dan DPR RI 1 kursi untuk DAPIL 7. Menurut ketua DPD Golkar, kecurangan yang harus diantisipasi adalah DPT harus benar-benar valid. Petugas KPPS baik yang bertugas di distrik harus bekerja sesuai tumpuksinya dan sesuai aturan serta jangan berpihak pada partai-partai tertentu. Selain itu, petugas KPPS harus lebih transparan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pemilu. Kabupaten Merauke melaksanakan pembekalan caleg di Kabupaten Merauke ini tujuan bahwa yang pertama, kami harus bersepakat mempunyai satu target kemenangan untuk partai Golkar di tanggal 17 nanti. Khusus itu untuk legislatif Kabupaten, kemudian DPR Provinsi dan DPR RI. DPR Kabupaten itu kami punya target paling sedikit 8 kursi, bisa lebih. Kemudian yang berikut untuk DPR Provinsi, minimal 2 kursi. DPR RI kami harap bisa dapat 1 kursi untuk DAPIL 7. Kecurangan yang perlu kami antisipasi adalah masalah yang pertama itu adalah masalah DPT harus benar-benar valid. Ya, yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, petugas-petugas PPS, KPPS, baik yang ada di TPS maupun yang ada di distrik, itu harus bekerja sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan aturan. Jangan berpihak kepada partai-partai ataupun salah satu partai dan lain-lain. Harus lebih transparan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku-pelaku pemilu. Dijelaskan, partai Golkar selama ini telah mengantisipasi beberapa distrik yang jauh, yaitu distrik Okamba, Tubang, Guti, Kimam, Wan, dan distrik Elikobel yang perlu dari pihak pelaksanaan pemilihan umum melakukan kesiapan. Jangan sampai terjadi kekurangan dan untuk situasi keamanan daerah tersebut dijamin aman dan kondusif. Di distrik terjauh harus lebih diantisipasi agar tidak adanya kecurangan. Mulai mengenai sanksi harus setiap TPS harus ada kesaksi dan kecurangan lainnya, kecurangan tergantung dengan pelaku-pelaku masing-masing. Golkar sendiri selama ini sudah mengantisipasi beberapa distrik yang menurut kami partai Golkar itu ada beberapa distrik yang jauh. Seperti di distrik Okamba, kemudian distrik Tubang, distrik Nguti, kemudian distrik Kimam, distrik Wan, dan distrik satu Elikobel, distrik apa yang satu di daerah Pulau Kimam itu. Nah ini perlu sekali dari pihak pelaksanaan pemilihan yaitu KPU melakukan persiapan-persiapan untuk jangan sampai nanti kemudian terjadi kecurangan-kecurangan. Kalau masalah keamanan di daerah yang tadi saya sebut tadi, menurut saya itu tidak ada masalah. Menurut kami, kami punya struktur partai di sana berjalan dengan baik dan mereka memberikan laporan kepada kami bahwa situasi di sana tetap aman. Dan mereka jamin pada tanggal 17 April nanti pada saat pencoblosan situasinya akan tetap aman. Yang mungkin perlu kita antisipasi distrik-distrik di sana adalah mungkin mengenai saksi ya. Saksi itu harus kita usahakan setiap TPS itu harus ada saksi. Kemudian kecurangan-kecurangan yang sangat-sangat-sangat menonjol di sana menurut kami itu tinggal tergantung kembali kepada pelaku-pelakunya di sana. Ami dan Farni melaporkan.